Tenda adalah rumah sementara kita di alam bebas. Memilih tenda yang kuat dan tahan air adalah kunci untuk tidur nyenyak di tengah alam. Kita akan membahas tenda dari Dometic. Seperti tenda pada umumnya yang dibuka di tanah, tapi tenda ini dapat disambungkan di bagian belakang bagasi mobil Anda. Sekursi dan meja akan menjadi tempat kita berkumpul, makan bersama, atau hanya duduk santai sambil menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Adanya kursi dan meja juga bikin suasana camping bareng keluarga menjadi lebih hangat dan asik. Pertama, kita akan mereview tentang kursi dan meja dari Osten. Osten sendiri memiliki beberapa jenis kursi untuk bisa dibawa saat Anda bercamping. Ada kursi yang standar, ada kursi yang memiliki tatakan meja, dan ada satu lagi yang paling keren, yaitu kursi yang bisa diseripkan perhangat di dalamnya. Untuk mejanya sendiri bisa diripat menjadi tiga bagian dan berbahag aruminium. Halo, sahabat pionir. Di video sebelumnya, kita kan udah bahas nih barang-barang rekomendasi apa saja yang harus dibawa kalau kita mau camping pakai mobil overland. Nah, sekarang kita bahas lagi yuk gimana caranya membangun mobil bisa buat dipakai overland. sehingga mobilnya kuat, tinggi, dan siap menerjan berbagai rintangan dan yang pastinya akan memberikan keseruan saat camping berkeluarga atau sama teman-teman komunitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana membangun mobil overland yang tangguh dan andal supaya camping mewah, aman, dan nyaman yang kita rencanakan bisa terwujud. Apa aja sih rekomendasi modifikasinya? Ada beberapa poin yang harus kita bahas yang menjadi komponen kunci yang perlu Anda pertimbangkan saat membangun mobil overland, dari jenis lift kit hingga finer gear. Lift kit adalah langkah pertama yang penting untuk meningkatkan ketinggian mobil Anda dan memberikan ruang tambahan untuk bank yang lebih besar. Ini memungkinkan Anda untuk menghadapi metal off-road yang lebih menantang dengan lebih percaya diri. Lift kit juga akan membantu menambah ground clearance atau jarak antara dari mobil ke tanah supaya tidak kerusak kaki-kakinya apabila saat membawa barang-barang yang berat dan banyak pada saat mau camping. Apa aja sih rekomendasinya? Untuk mobil jenis double camping seperti Gladiator, kita memiliki beberapa opsi seperti Evo 4.5 inch, Rubico Express, maupun dengan merek Icon. Untuk Jeep JR dan JK, kita juga memiliki lift kit di brand Icon, Teraflake, Metaclok, dan Evo. Dan jangan lupa juga, terkait dengan shock absorber. Shock yang sangat kuat akan meningkatkan kenyamanan berkendara Anda dan mengurangi goncangan saat melintasi rintangan. Hal tersebut dapat membuat keluarga Anda tetap nyaman selama di dalam perjalanan. Apa aja sih rekomendasinya? Jenis-jenis shock breaker yang kita miliki ada dari Falcon, Teraflake, Fork Suspension, King, dan tentu saja Icon. Pemilihan ban dan velok yang tepat juga sangat penting untuk kinerja off-road yang optimal. Ban dengan cengkraman yang baik dan velok yang kokoh akan meningkatkan traction dan stabilitas kendaraan Anda di berbagai medan. Utamanya, kalau dalam perjalanan camping, Anda dan keluarga pasti akan melewati area-area yang menanjang. Perlu diperhatikan ban dan veloknya ya. Rekomendasinya apa aja? Mari kita lihat. Berikut adalah beberapa jenis velok dan bank yang dimiliki Pionier Auto Garage. Pion Alloy, Hutchinson Big Lock, Peraflake Nomad, Fuel, KMC, Goraino. Dan untuk ban, kita memiliki ban dari ukuran 35-37 BF Goodrich. Selain itu, beberapa tambahan seperti Tire Carrier dan Wins juga dapat membantu Anda keluar dari situasi yang sulit pada medan-medan tertentu. Untuk Wins sendiri, kita memiliki Wins Warren dan Super Wins. Dan untuk Tire Carrier, kita juga memiliki Tire Carrier dari Teraflake. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah Final Gear. Final Gear yang sesuai dapat meningkatkan performa dan efisiensi kendaraan Anda, terutama pada saat melintasi medan off-road yang sangat menuntut tenaga ekstra. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan putaran mesin dan torsi agar sesuai dengan kondisi medan yang dilalui. Dengan mempertimbangkan semua komponen-komponen ini secara hati-hati, Anda harus memilih produk-produk yang tepat saat membangun mobil Anda. Mobil overland yang Anda bangun tidak hanya tangguh, tetapi juga harus siap menjelajahi berbagai petualangan. Menggunakan mobil yang sudah dibangun akan membuat Anda semakin pede untuk camping overland sekeluarga pada saat lubangkan kali ini. Sahabat Pianir, perlengkapan camping sudah ada, mobil juga sudah dimodifikasi, apalagi ini yang belum. Oh iya, bagaimana sih tips supaya rencana camping keluarga kita berjalan rancar, seru, aman, dan nyaman? Akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!